Oke, buat ayo Apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general Kamu ada pertanyaan apa mungkin? Boleh Aku ada beberapa pertanyaan nih, Kak Satu-satu dulu ya, kita diskusi ya Gimana tuh? Apa yang harus dilakukan Seorang pes graduate nih Yang benar-benar pes graduate Jika yang dibutuhkan Kualifikasi worker itu Membutuhkan yang berpengalaman Oke Apa yang harus dilakukan seorang first graduate Jika kualifikasi yang dibutuhkan itu adalah Orang yang berpengalaman Nomor satu, yang harus kamu perhatikan itu adalah Kamu pahami dulu Konteks arti berpengalaman itu apa Karena Kadang orang itu Kurang detail membaca di sini Ada yang namanya misalkan gini Berpengalaman kerja minimal Satu tahun sebagai seorang marketing Ada yang Tulisannya berpengalaman Satu tahun di bidang marketing Nah Kamu harus bedakan Berpengalaman kerja Sama berpengalaman Paham gak? Karena kalau Berpengalaman kerja Artinya pengalamannya Harus berasal dari pengalaman kerja Tapi kalau Berpengalaman minimum Satu tahun berpengalaman Di bidang ini Bukan berpengalaman kerja Artinya pengalaman itu Boleh dari pengalaman kerja Boleh dari pengalaman lain Kayak gitu Memiliki pengalaman kerja Minimal satu tahun Untuk berkomunikasi dengan banyak orang Sama Memiliki pengalaman Atau misalnya gini Memiliki pengalaman kerja Minimal satu tahun Menggunakan Microsoft Excel Sama Memiliki pengalaman satu tahun Menggunakan Microsoft Excel Itu beda Karena yang satu Pengalaman Pengalaman itu Boleh dari pengalaman kerja Mungkin kamu punya bootcamp Ikut pelatihan Ikut Belajar mandiri Ikut di organisasi Menggunakan itu Paham kan yuk? Kayak gitu Jadi dipahami dulu itu Dibedakan Ya Nah Lalu kalau Yang selanjutnya adalah Kalau pengalaman yang dimaksud itu Adalah pengalaman kerja bagaimana Nah Kita lihat dulu Kalau Kamu adalah seorang Fresh graduate Dengan pengalaman terbatas Maka yang harus Dilakukan itu Lakukan kegiatan Sesuai hirarki urutannya Yang pertama Cari Lowongan Yang tidak Mencaratkan Pengalaman tertentu Untuk senior Paham kan? Kayak gitu Jadi cari Kualifikasi yang cocok dulu Itu yang harus Kamu upayakan Nomor dua Kalau ada Kualifikasi yang cocok Tapi Tidak 100% cocok Hanya kurang dikit Itu boleh dicoba Contoh Memiliki pengalaman kerja Minimum satu tahun Sebagai seorang sales Kamu tidak punya pengalaman kerja setahun Jadi sales Pengalamanmu baru magang Kemarin kamu habis magang 6 bulan Jadi sales Coba aja Gak apa-apa Kayak gitu Karena gak terlalu beda jauh Di CV-mu Di dokumenmu Kamu harus bisa menunjukkan gini Seolah-olah Kamu bilang gini Bapak Ibu HRD Anda membutuhkan orang Dengan pengalaman Satu tahun Di bidang sales Saya belum satu tahun Saya baru 6 bulan Tapi selama 6 bulan Ini aku udah Lakuin ini loh Saya udah punya prestasi ini loh Kayak gitu Jadi urutan nomor satu Tadi cari yang sesuai Perhatikan dulu Pengalaman atau pengalaman kerja Yang nomor dua adalah Cari yang sesuai kualifikasi dulu Yang ketiga Kalau ada yang mirip-mirip Dicoba aja Kayak gitu Tapi kalau yang bener-bener kontras Bener-bener jauh Ya jangan dicoba Karena itu malah Kesannya negatif Seolah-olah Kamu gak baca kualifikasi Gitu Misalkan Pengalaman minimum 4 tahun Sebagai ini Lah kamu masih 0 tahun Ya kan terlalu jauh disini Ya kan Gitu Jadi jangan dicoba Pertanyaan selanjutnya Biasanya adalah Tapi gimana Kalau di kehidupan sehari-hari Mayoritas Aku ngeliat loker Kok yang diminta Yang berpengalaman Kamu ngerasa gitu gak Nah gitu Ya ngerasa ya Kok Lowongan-lowongan Yang ada di sekitar Itu mintanya Yang berpengalaman Aku harus gimana Nah Ada beberapa hal Yang bisa kamu lakukan Karena biasanya Orang yang tanya pertanyaan kamu Itu lanjutannya ke sini Yang nomor 1 Yang harus kamu lakukan adalah Cari Variasi sumber loker Mungkin sejauh ini Kamu Nyari sumber loker Yang isinya itu Orang-orang berpengalaman Tapi di luar sana itu Ada loker-loker Yang ada di suatu tempat Yang orang-orang yang masih junior pun Juga ada Misal Kamu nyari loker di link-in Di link-in itu Kamu ngerasa Kok lokernya itu isinya berpengalaman Semua yang diminta Pengalaman kerja Aku nggak ada Apa yang harus kamu lakukan Coba kamu misalkan Lewat job portal Ada job street Di job street itu kan Ada filteringnya Cari yang pengalaman junior Atau glitz Atau job portal lain Nah disitu kamu akan Lebih mudah filternya Gitu Jadi Sumber loker Jangan tunggal Jangan cuma Ah Tapi kamu ada di ini Itu Ini 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 Gitu Dengan variasi yang Kayak tadi Harusnya Jenis loker Yang kamu temukan Itu akan bervariasi Yang nomor dua Yang harus kamu lakukan Adalah Perbanyak koneksi Paling simple itu Di link-in Kamu punya akun link-in Ya kan Nah Kamu Sambil pakai link-in Untuk nyari kerja Kamu sambil Bangun koneksi Dengan HRD HRD di link-in Bangun koneksi Dengan HRD di link-in Bisa pakai dua cara Bisa connect Bisa follow Bisa mengikuti Bisa Berkoneksi Harapannya apa Kalau temenmu itu Banyak HRD-nya Nanti di beranda kamu Di timeline kamu Akan lewat Banyak loker Nah Makin banyak loker yang lewat Meningkatkan kemungkinan Yang lewat itu memang Untuk level junior Atau first graduate Kayak gitu Yang nomor tiga Berkoneksi Jadi berkoneksi Ini lebih Sorry Berkomunikasi Jadi lebih dari sekedar Connect-connect Kenalan Berani chat HRD Berani chat perusahaan Contoh Aku lihat ada info loker Kualifikasinya Di sini tuh Nggak sesuai sama aku Tapi perusahaannya Dekat rumah Misalkan gitu Apa yang harus kamu lakukan Nah Kalau orang yang Nggak punya ide Udah ini skip aja lah Cari loker lain Kalau aku jadi kamu Ini aku follow up Locker ini Jadi ada loker Info loker Jadi selain Jadi ini yang nomor empat Itu adalah Cari loker Atau cari kesempatan Dengan cara yang Out of the box Kalau kamu lihat Ada poster loker Perusahaannya bagus Kebetulan Dia lagi Buka loker Tapi nggak sesuai Dengan kualifikasi Kan ada alamat email kan Ya kamu kirimin Email aja ke mereka Tapi bukan Kirimin email Lampar kerja Tapi permohonan informasi Loker Pada HRDPT ini Perkenalkan Nama saya ini Saya memperoleh Poster loker ini Dari postingan Anda Di akun LinkedIn Di sana Disampaikan Anda Sedang membutuhkan Kandidat Untuk posisi ABCD Mohon informasi Apakah Anda juga Sedang membutuhkan Kandidat untuk Posisi EFGH Saya merupakan Lulusan ini Yang tertarik Untuk dapat Bergabung di perusahaan Anda Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan CV Dan dokumen pendukung Gitu Jadi kalau ada Locker yang cocok Kamu kirimin lamaran Kerja Kalau ada locker Yang kurang cocok Kamu permohonan informasi Gitu Itu artinya apa? Membuka peluangmu sendiri Membuka peluang Tadi bisa Jadi jangan Biarkan ada poster locker Nggak cocok Langsung Udah nggak usah Di follow up Kreatif Nggak harus kok CV itu bisa dikeluarin Dengan cara Lamar kerja CV juga bisa dikeluarin Dengan cara Nanya Tapi sambil ngampirin CV Gitu Itu yang bisa Kamu lakukan Kreatifitas ini Yang harus dilakukan Kayak gitu Terus Apalagi yang bisa dilakukan Biasanya ke arah sini Kalau nyari locker Locker fresh graduate Itu susah Biasanya Kamu punya pengalaman maga nggak? Ayo Ada ya Gitu Nah Untuk seorang yang Memiliki pengalaman Masih junior Gitu Dan Misalkan Belum punya magang Atau magangnya masih kurang Kamu selain Bisa mengincar Lowongan pekerjaan Kamu juga bisa Mengincar lowongan magang Gitu Tidak masalah Tidak masalah kok Satu orang ada beberapa kali magang Kenapa kok Mengincar magang juga Tidak apa-apa Satu Untuk menambah pengalaman kamu Durasinya nambah Gitu Yang kedua Banyak orang Magang bagus Langsung ditarik Sama perusahaan Gitu Langsung dikontrak Gitu Jangan melihat nominalnya dulu Jangan melihat benefitnya dulu Benefitnya itu yang standar dulu Ibaratnya aku masih bisa hidup Masih bisa makan Jangan Mikirin fasilitas ini Itu dulu Kamu sekarang Di awal-awal jadi junior itu Mengupayakan Memiliki kemampuan Agar layak Dibayar tinggi Paham gak Gitu Gitu Jadi sekarang Masih jadi junior First, bila junior itu Ingat ya Cari kemampuan Dan pengalaman Agar layak Dibayar tinggi Aku beberapa kali Pernah nge-review orang Dia punya magang banyak Gitu Gak masalah Karena magang itu Pendek-pendek gak masalah Karena magang Namanya magang 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan Tapi akhirnya Jadi Pernah banyak hal Banyak dari teman-teman yang aku review juga Magang bagus Langsung dikontrak Magang bagus dikontrak Gitu Itu banyak sekali Gitu Jadi kuncinya apa sih Kalau misalkan masih first graduate Di sini sebenarnya Kalau kita mau simpulin Perluas Perluas apa? Perluas Koneksi Ya kan? Jelas Koneksimu itu harus diperluas Yang kedua Perluas sumber loker Gitu Yang ketiga jelas Perluas Kemampuan Dan pengetahuan Gitu Dengan melakukan itu semua Pasti Kendala-kendala Kayak tadi itu gak masalah Jadi sekarang Ayo fokus dulu Cari loker Yang sesuai dengan kualifikasi Di Linkin Gak ada Sejam buka linkin Gak ada Buka job street Buka glint Buka kita lulus Buka website perusahaan Buka ini Nanti buka linkin lagi Udah gak ada Yang sesuai Cari yang sedikit sesuai Gitu Turunin Gitu Habis itu Turunin lagi Bangun koneksi sama HRD HRD Gitu-gitu Habis itu Follow up loker-loker Yang tidak sesuai tadi Untuk Nanya Tapi kan gue bisa Ngelempirin CV Itu kan mirip kayak Ada perusahaan Terus kamu nitip CV gitu loh Kalau offline kan gitu ya Eh kan sama aja Bedanya ini online Lebih smart Gak perlu ngeprint Gak perlu jalan-jalan Nanya kan boleh Sifatnya nanya Sambil ngampirin CV Urusan dibalas Atau enggak Itu urusannya mereka Yang penting Kamu sudah berusaha Nah Sambil itu semua dilakukan Sambil kamu juga Branding di sosmed Kamu punya kemampuan Di bidang apa Kamu pengen dikenal Jago di bidang apa Tunjukkan pengalamanmu ini Dan pengetahuanmu ini Dengan Dijadikan apa Konten untuk berbagi Ke banyak orang Jadi kamu punya Akun link-in Punya sosmed Lebih dari sekedar Untuk hiburan Banyak orang punya link-in Hanya untuk Lamar kerja Padahal di link-in itu Kamu bisa lihat itu Wajah-wajah HRD Buat dikunjungi Lihat orangnya Diajak ngobrol Kamu bisa bikin Konten rutin Kamu pengen dikenal Sebagai seorang Bikin konten-konten Sharing ke Siapapun warga link-in Ini loh Aku kasih ilmu ini Itu Kayak gitu Nanti pasti lama-lama Dengan tumbuhnya akunmu Ada orang yang nyasar Ke link-inmu Yang ngasih kamu Kesempatan kerja Seorang fresh graduate itu Selain bisa dapat kerja Gara-gara melamar Kayak yang Bakal kamu lakukan Kamu juga bisa punya Kemungkinan dapat kerja Gara-gara ditawari Gimana caranya Aku bisa dapat Kesempatan kerja Gara-gara melamar Ya tadi Cari sumber locker yang banyak Nyoba-nyoba Ngirim lamaran yang banyak Gitu kan Tapi gimana caranya Buat ditawarin Kalau orang ditawar Itu kan artinya Orang tuh dibikin Ngunjungin link-inmu Misalkan Atau sosmedmu yang lain Terus nge-review sosmedmu Terus kayak Oh ya kita lagi butuh Orang kayak gini nih Kita tawarin ah gitu Nah itu caranya Dengan branding di sosmed Nah itu dua hal itu Harus dilakukan secara beriringan Gitu Secara umum jawabannya itu sih Mungkin ada tambahan Atau ada pertanyaan lain Boleh Bagaimana juga kita melamar Pekerjaan di bidang Eh di luar bidang yang kita puasai Misalnya Aku jurusan teknologinya nih Tapi aku melamar Di bagian marketing Itu kira-kira bisa gak Jawabannya bisa Jadi gini Orang dapat pekerjaan Orang dapat pekerjaan Itu karena Memenuhi tiga faktor Ada keinginan Ada kesempatan Dan ada kemampuan Oke Ada keinginan Ada keinginan Ini lebih cenderung ke kandidat Ke kamunya Kamu tuh pengen kerja jadi apa sih Kayak gitu Yang kesini Ada kesempatan Ada kesempatan Ini paling simple tuh adalah Ada info lockernya Tapi Tadi ya Ada keinginan Lebih cenderung ke kandidat Ada Kesempatan Lebih cenderung ke perusahaan Tapi ada yang di tengah ini Ada kemampuan Gitu Ada kemampuan ini tuh Saling tarik-menarik Antara kanan-kiri Kandidat harus Menyediakan Kemampuannya Dan perusahaan Harus yakin Kalau kamu punya kemampuan itu Kayak gitu Nah Pertanyaanmu adalah Gimana caranya Bisa gak sih Kalau kita ngelamar kerja Di luar bidang kita Jawabannya bisa Asalkan apa Ini loh Ada kemampuannya Kalau kamu bilang Kita ngelamar kerja Di luar bidang kita Seolah-olah Bidang itu kan Kayak background pendidikan Gitu kan Atau pengalaman kerja Tapi Yang dicocokkan itu Bukan masalah bidang Tapi kemampuan Kamu jurusan teknik kimia Tapi kan Dalam tanda kutip Kemampuanmu Gak cuma kimia aja Misalkan Selama kuliah Kamu ikut dalam Banyak organisasi Dan kepanitiaan Selama organisasi Dan kepanitiaan itu Kamu sering Diberikan tanggung jawab Untuk memimpin tim Untuk Berkomunikasi Dengan banyak orang Ngomong secara individu Dengan orang penting Bahkan ngomong Di depan umum Bukankah kemampuan Ngomongmu ini Itu dibutuhkan Saat kamu jadi Seorang sales Atau marketing tadi Gitu Jadi walaupun Kamu orang Teknik kimia Ilmu kimia Tadi misalkan contohnya Mau ngelamar Jadi marketing Bisa gak? Bisa Caranya apa? Jangan nyalahin bahwa Tapi kan background pendidikanku Kimia Yang kamu tulis di CV Kan gak cuma Pengalaman kerja Gak cuma pengalaman pendidikan Ada pengalaman Organisasi Ada pengalaman Kepanitiaan Ada pengalaman yang lain Gitu Itu semua Seolah-olah Kamu mau nunjukin Dari pendidikan saya Saya dapat skill ini Dari magang saya Saya dapat skill ini Dari organisasi Dan kepanitiaan Saya punya skill ini Gitu Jadi di CV kamu Kalau kamu orang kimia Dan pengen ngelamar Sebagai seorang sales Atau marketing tadi Maka tunjukkan Kalau kamu punya pengalaman Yang menghasilkan Kemampuan Untuk menjadi marketing Atau sales Gitu Jadi nanti Kalau di interview pun Kamu juga gak usah bingung Contoh di interview Ini kan pendidikanmu Teknik kimia Ilmu kimia nih Tapi kenapa Kamu pengen menjadi seorang sales Kan gak nyambung Sama pendidikan Itu kamu gak usah Bingung Kalau ditanya begitu Jawab saja Benar pak Benar bu Memang kalau dilihat Dari pendidikan saya Pendidikan saya itu adalah Ilmu kimia Namun selama kuliah Saya tidak hanya aktif kuliah Saya aktif dalam berbagai Organisasi dan kepanitiaan Saya pernah menjadi Ini di sini Ini di sini Ini di sini Dari pengalaman Organisasi dan kepanitiaan saya Saya diberikan banyak kesempatan Untuk dapat berkomunikasi Dengan orang baru Berkomunikasi secara individu Maupun di dalam forum-forum besar Di sana saya memiliki Akhirnya memiliki Kemampuan komunikasi Yang makin lama Makin terasa Saya terbiasa untuk berkomunikasi Dengan banyak orang Menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Inggris Maupun bahasa Mandarin Dari kemampuan organisasi Dan kepanitiaan saya Saya yakin Kemampuan itu dapat Saya gunakan Pada saat saya diberikan Kesempatan menjadi Seorang staff marketing Karena berdasarkan Yang saya tahu Seorang staff marketing itu Atau seorang sales itu Adalah orang yang harus Mampu mempromosikan Dan menjual produk Ditawarkan kepada customer Sampai dia merasa tertarik Dan butuh dan beli Akhirnya produk tersebut Sehingga saya merasa Bahwa saya memiliki pengalaman Dan Kemampuan yang relevan Jadi kamu gak Gampang ke distract Jurusanmu kan ini Kenapa kamu lamar di sini Karena balik lagi di sini Ini selalu diingat Keinginan Kesempatan Kemampuan Jadi yang di tengah ini Kemampuan bukan bidang Gitu Jadi kalau ngomong jurusanmu ini Aku ulang-ulang lagi Lah kamu kan kemarin Pengalaman kerjamu terakhir ini Kenapa kau gak lanjut Jadi itu lagi Kenapa pergi jadi ini Lah kan pengalaman saya kan Gak cuma Ini Saya kan ada ini itu Gitu Karena logika Ini logika bodohnya gini Orang melakukan Satu pengalaman Orang melakukan Satu kegiatan Pasti menghasilkan Lebih dari satu skill Contoh Kamu punya pengalaman Kerja Apa misalkan ya Kamu punya kerjaan sampingan Jualan baju Online di marketplace Dan social media Dengan kamu punya Bisnis pribadi jualan baju Itu skillmu tuh Yang nambah gak cuma satu loh Apa misalkan Kalau kamu Jualan baju secara online Punya skill apa Sales Marketing Promosi Ya kan Terus Administrasi Social media Iya kan Kamu punya Kemampuan apa lagi Presentasi Kamu punya kemampuan Handling komplain Mungkin Gitu Jadi satu kegiatan Skillnya banyak Kamu punya Pengalaman kerja Jadi ART Jadi asisten rumah tangga Skillmu juga banyak Kamu bisa nyapu Bisa masak Bisa nyuci Bisa ngepel Gitu Jadi suatu pengalaman Entah pengalaman pendidikan Pengalaman kerja Organisasi Kepanitian Satu pengalaman Pasti menghasilkan Lebih dari satu skill Jadi pada saat Ditanya Atau kamu punya Mindset Kan gak sesuai Dengan ini Lah kan kamu Senjatamu gak tunggal Gitu Paham ya Ini aku ulang-ulang Biar kamu Paham dalam kepala Oke Ini ada respon Atau pertanyaan lain Boleh silahkan Sedikit cerita Kepanitian Waktu itu aku Sempat Ketawarannya Di LinkedIn Nah kebetulan Ketawarannya itu Sebagai marketing Kak Jadi Ketika Eranya bilang Kalo Jadron aku Sama Posisi mereka Tawaranku Gak relate Gak 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 Coba Kalo tadi Berarti waktu itu Kamu belum punya ide Cara jawab ini ya Yang barusan aku Sampaiin ya Aku sempat jawab Kalo misalnya Selain Apa sih Pengalaman magang Saya punya pengalaman Organisasi Kak Tunggu Tunggu Dari jawaban Aku mungkin Mereka Belum yakin Gitu Lah iya Betul Jadi pada saat Kamu punya kemampuan Dan punya pengalamannya Kamu harus bisa Menyampaikan Secara Meyakinkan Kenapa Karena kamu akan Dilihat gini Kalo kamu gak yakin Dengan dirimu sendiri Gimana kita yakin Sama kamu Gitu Sehingga punya Kemampuan aja Gak cukup Gitu Kamu harus yakin Dan meyakinkan Jadi nanti Apa yang harus dilakukan Kalo tadi Kamu ada organisasi Ada kepanitiaan Kamu udah menjawab Ke orangnya tadi Tapi masih belum lolos Mungkin Cara menjawab Kamu masih belum Meyakinkan Gitu Karena Kenapa aku bisa Ngomong gini Aku sendiri pun Punya kemampuan Sorry Aku sendiri pun Punya pengalaman disitu Jurusanku apa Aku waktu itu Kerja jadi sales Aku sama Jurusanmu ini Kenapa kamu kayak gini Tapi kalo Dari caramu ngomong Udah keliatan Lancar Dan lain-lain Kita sebagai HR atau user Nah ini orang cocok nih Ini tipe-tipe orang marketing nih Ini tipe-tipe orang sales nih Gitu Lalu apa yang harus Dievaluasi Tetep Cari pengalamannya Iya Tapi yang kedua adalah Kamu coba nanti Perdalam kemampuan komunikasi Saat interview Gitu Banyak kok orang yang Mohon maaf ya Pengalamannya bagus Cuman memang Gak bisa promosiin Seharalisan aja Gitu Temen-temennya Aku bimbing yang lain Gitu Nanti kita bikin sesi Yang soal interview Gak apa-apa Kayak gitu Karena itu butuh Butuh latihan Gitu Meyakinkan Kayak tadi itu butuh latihan Gitu sih Oke Mungkin ada respon lagi Atau ada pertanyaan lain Gimana Karena aku beberapa kali gagal interview Jadi tuh Aku tipe orang yang Gugupan gitu Kalau panik Apakah itu bisa menjadi Salah satu Puan mereka Oh ternyata Ini enak Orangnya Gugup nih Jadi kita gak usah Take group Ya Jadi gini Gugup atau panik itu Adalah Hal yang wajar Bagi orang yang Belum terbiasa Ada di situasi ini Karena memang Interview itu kan Bukan kondisi Yang kita temukan Sehari-hari Setiap hari Gitu Ya kan Orang kalau udah terbiasa Mah gak ada gugup-gugupnya Gitu Tapi kalau orang Gugup saat interview Itu pasti Dalam tanda kutip Ada wajarnya Tapi tetap Kalau kamu udah tahu gugup Kalau gak diantisipasi Gak ditangani Juga aneh Gitu Nah rasa gugup itu Bisa muncul Itu karena beberapa hal Ini aku kasih tahu Interview itu kan Intinya adalah Kalau kamu sebagai seorang Yang ditanya ya Interview itu kan Kamu kan Menyampaikan informasi Ya gak Gitu Interview itu menyampaikan informasi Orang itu Biasanya gugup Itu gara-gara Faktor menyampaikan Atau faktor informasi Biasanya Awal mulanya Dari dua ini Nanti kamu harus Evaluasi dari dua hal ini Faktor menyampaikan Artinya apa? Mungkin kamu belum terbiasa Praktek ngomong Sejauh ini Kamu belajar interview Hanya dengan Nonton konten Baca artikel Roleplay ngomongnya Tuh gak pernah Gitu Akhirnya kamu Jadi gak terbiasa ngomong Nah ini akhirnya Bisa bikin gugup nih Jadi Mustahil Kamu bisa belajar interview Secara tenang Kalau kamu belajarnya Gak dengan cara Yang diucapkan Begini Dipraktekin Memang di awal-awal Bisa Kamu coba latihan Ngomong sendiri Gitu Tapi Next time Kamu juga harus Butuh yang ada Partnernya Temenmu Roleplay atau gimana Nanti sama aku bisa Gitu Santai nanti Gitu Jadi Biar apa Gugup yang datang Karena kurang latihan Ngomong ini Nanti bisa diantisipasi Gitu Ini baru Faktor satu Tadi aku bilang Interview itu Menyampaikan Informasi Gitu Dari sisi Menyampaikannya Udah Yang sisi nomor dua Ini sisi informasi Informasi apa? Nah informasi ini Ya Artinya apa? Kurang siapnya Kamu sama materinya Gitu Orang bisa gugup Karena dia Nggak mengantisipasi Materi yang akan Ditanyakan Nah biar Nggak gugup Gara-gara sisi informasi Kamu harus Menyiapkan Empat hal Sebenarnya Kalau ini menyampaikan Ini praktek ngomong Jelas ya Gitu Latihan Kalau yang informasi ini Ada empat hal Yang harus kamu siapkan Pertama Baca ulang Sifimu Dan dokumen pendukungmu Jangan sampai Pada saat Ditanya Sifimu Isi dokumenmu Yang kamu lakuin Sendiri Alamin sendiri Tulis sendiri Kamu nggak bisa Menjelaskan secara Meyakinkan Ya kan Baca ulang Sifimu Nomor dua Riset soal perusahaan Gitu Nomor tiga Riset soal Posisi yang kamu Lamar Riset Aku ngomongnya Berarti kalau riset itu Apa? Mendalam Gitu Dan yang keempat adalah Latihan pertanyaan Yang biasa muncul Saat interview Di luar sana Udah banyak orang Pernah interview Sebagian orang itu Dengan baik hatinya Berbagi Lewat media yang beda-beda Aku berbagi Lewat videoku di Youtube Ada tuh playlist interview Ada yang bikin artikel apa Ada yang bikin ini itu Itu dilakukan Ya Itu dilakukan Sama orang-orang tadi Untuk apa? Bisa kamu pelajari Nah orang itu Biasanya karena ini Kenapa kalau soal ini? Karena mungkin Kamu belajar soal informasi Ini metodenya salah Jangan pernah berharap Jago interview Memahami pertanyaan interview Dengan cara hafalan Beda kepala Beda ide Hal yang sama Bisa ditanyakan Dengan bentuk pertanyaan Yang beda-beda Kalau kamu Belajar interview Dengan cara Metode hafalan Itu kamu nanti bisa Gugup Grogi Gitu-gitu Karena begitu Pertanyaan Diubah sedikit Kamu panik Gitu Padahal Ya tadi Gitu Orang banyak yang Kayak gitu Belajar interview Oh kalau Nonton konten sana Nonton konten sini Baca sini Oh kalau ditanya gini Jawabnya gini Tanya gini Jawabnya gini Pas interview Pertanyaannya beda Tapi karena Kamu pakai metode hafalan Akhirnya kamu Gak bisa tahu konteksnya Padahal tuh Ini tuh intinya Nanyain ini loh Kayak gitu Nah coba nanti Kamu pelajarinya Dengan cara Metode belajar yang benar Interview bukan Proses nor hafalan Jadi memahami Nah dengan Menyeimbangkan Menyampaikan Dan informasi ini Paling enggak Kamu udah Meminimalisasi Kemungkinan Kamu gugup Gara-gara Kurang latihan Ngomong Atau belum Siapnya informasi Di sini Ya gitu Nah nanti Tinggal Kalau dua ini Udah Bagus Nanti tinggal Pembiasaan Makin sering Kamu ngomong Makin sering Kamu Menghadapi interview Makin lama Makin tenang Gitu Yang bikin gugup lagi Adalah masalah Persiapan-persiapan teknis Ada loh Persiapan teknis Yang kadang kita gugup Misalkan kita datang ke tempatnya Ternyata Telat Atau hampir telat Kayak gitu Ya kan Kita nyasar Atau apa Tapi kan kalau hubungannya Sama bencana-bencana Yang nggak bisa diantisipasi Itu kan Pajar lah ya Kayak gitu Tapi untuk hal-hal yang bisa diantisipasi Jauh-jauh hari Harus kamu persiapkan Kayak gitu Nanti coba deh Di sesi yang kedua Yang Nggak di-record ini Nanti aku coba cek Aku tes Persiapanmu sampai mana Kayak gitu sih Mungkin ada pertanyaan lain Boleh nggak Gitu Atau tanggapan lain Boleh Oh Menarik sekali Pertanyaanmu beragam ya Bagus-bagus Kamu ada catatan ya Coba diangkat Oh ya bagus-bagus Oke Oke-oke-oke Bagus Apa yang harus kita lakukan Agar kita bisa punya Banyak tawaran Dari Linkin Bentar ya Jadi Jawabannya adalah gini Linkin itu Sebenarnya itu Cuma membutuhkan Tiga hal Oke Ingat ya Linkin itu Hanya membutuhkan Tiga hal Biar bekerja dengan baik Untuk jobseeker Satu Akunya lengkap Dua Temannya banyak Tiga Aktifitasnya banyak Udah itu aja Satu Akunya lengkap Kamu isi semua itu Dari banner Nama Headline Apa Sampai bawah Dijabarkan Jangan sampai ada informasi Yang ada di CV Di linkinmu Nggak ada Jangan sampai Kamu punya kemampuannya Di CV ada Tapi di linkin Nggak ada Itu jangan sampai Jadi dilengkapin Semuanya Yang nomor dua Temannya banyak Linkin itu kan ada Follow Ada connect ya Makanya di statusnya Ada connection Ada follower Kamu harus follow Ke banyak orang Kamu harus connect Ke banyak orang Sebanyak mungkin Kamu masih jadi Fresh graduate Jadi jobseeker Connect ke sesama jobseeker Connect ke HRD Connect ke influencer Influencer yang ngasih ilmu Biar banyak yang kamu serap Yang ketiga adalah Banyak aktivitas Banyak aktivitas itu Artinya apa Jangan main linkin Hanya untuk Lamar kerja Kamu tiap harus Connect ke orang baru Follow orang baru Bikin postingan Original rutin Kamu bikin postingan rutin Jangan cuma Lamar-lamar kerja Terus kamu secara berkala Repost postingannya orang Kamu komentar Di postingannya orang Kamu berani DM ke orang Itu aktivitas Karena linkin itu sosmed Berani bikin konten postingan Kamu katanya pengen Dikenal sebagai orang Yang jago di bidang kimia Misalkan Bikin postingan soal kimia Kasih ilmu ke kita Kamu belajar apa Jangan isinya Repost-repost Postingannya orang Terus Kalau repost-postingannya orang Yang keren orang itu Bukan kamu Kan yang mau Di branding kamu Gitu Nah itu yang harus Kamu lakukan Gitu Gitu Kalau tiga hal ini Sudah dilakukan secara optimal Sudah Nanti oke-oke aja Gitu Oke Oke Terus ada pertanyaan apa lagi Boleh Cukup Itu aja Oke Berarti kita sekarang Masuk ke Saksi yang kedua Tidak Saksi yang kedua Saksi yang kedua Saksi yang kedua